Assalamualaikum, selamat datang di channel Nyanti Handia Di video kali ini, aku mau masak pizza homemade yang bahannya tuh gampang banget didapat Murah dan hasilnya memuaskan Adonan rotinya empuk, enak dan gak alot Cocok banget buat nemenin weekend bareng keluarga Oke langsung aja kita mulai untuk cara pembuatannya 250 gram tepung terigu 50 gram gula pasir 1 sendok teh ragi instan Kemudian setengah sendok teh garam Adonan kering ini kita campurkan menjadi satu menggunakan spatula atau boleh sendok Kita tambahkan 40 ml minyak goreng Tuangkan ke dalam adonan dan kita aduk sampai menggumpal Beri cukungan di bagian tengahnya Dan terakhir kita tambahkan 130 ml air putih Masukkan air ke dalam adonan Kemudian ini kita aduk sampai rata Gak perlu terlalu kalis, ini cukup sampai adonannya menjadi satu aja Kita tekan perlahan seperti ini Gak perlu sampai kalis seperti adonan donat ya Kemudian tutup adonan dengan menggunakan kain bersih selama kurang lebih 30 menit Jika sudah didiamkan, kita akan mulai untuk membentuk adonan sebelum dipanggang Oles tangan menggunakan minyak supaya lebih gampang untuk membentuk adonan Kita ulen pelan aja Jika sudah tercampur seperti ini, adonan sudah siap buat kita bentuk Supaya tidak lengket, kita boleh taburkan tepung terigu ketika membentuk adonan seperti ini Kita gilas adonan menggunakan rolling pin untuk meluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan Bentuk adonan sesuai yang diinginkan Ini aku punya loyangnya yang berbentuk persegi panjang Jadi aku mau bentuk seperti loyangnya Rolling berulang sesuai dengan bentuk yang kita inginkan Misalnya wadahnya berbentuk segi 4, boleh dibentuk segi 4 Atau bulat, boleh dibentuk bulat Adonan sudah siap untuk kita beri topping Ini aku mau tusuk-tusuk dulu pakai garpu supaya angin di dalamnya keluar Aku oleskan dulu menggunakan margarin untuk bagian atasnya Untuk toppingnya ini aku pakai sosis yang sudah siap makan Aku potong menjadi dua seperti ini saja Susun sesuai selera satu persatu sosis yang sudah dipotong tadi Aku olesi dengan saus tomat atau boleh saus bolognese Ataupun saus-saus lain yang kalian punya Atau saus homemade bikinan kalian sendiri Sesuai selera saja Kemudian setelah ini tambahkan topping keju cheddar atau keju mozzarella Sesuai yang kalian punya juga Jadi untuk topping ini sesuai selera saja ya Apapun topping yang kalian punya bisa ditambahkan Aku juga tambahkan daun parsley kering Sebelum proses memanggang Panaskan dulu oven 5-10 menit Aku pakai oven konka ini Bentuknya kecil, banyak fitur Dan juga ini warnanya lucu banget Ada warna pastel juga warna hijau kalau nggak salah Kemudian kita panggang adonan selama 30 menit pada suhu 230 derajat Nah ini pizzanya sudah matang, mengembang sempurna Tinggal kita potong-potong untuk disajikan Gimana gampang banget kan cara bikinnya Ayo cobain buat disantap bareng anak-anak Ukuran segini lumayan sih bisa dimakan buat bareng-bareng keluarga Ini enak banget kalau dimakan selagi panas Apalagi keju mozzarella-nya banyak Kalau kalian punya itu bisa sampai lumer Kalau kalian punya paprika juga boleh ditambahkan paprika Buat yang suka pedas Yuk kita cobain gimana rotinya Ini teksturnya kelihatannya mengembang sempurna Adonannya tebal, mengembang, tapi empuk Enak banget pokoknya Apalagi toppingnya itu ada sosis dan lain-lain Semoga bermanfaat ya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa